teman-teman youtuber sepemula dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami 3 poin berikut alasan saling subscribe, dampak saling subscribe, dan solusi alternatifnya mari kita mulai sebelumnya teman-teman kita pahami 9 poin ini seseorang ingin menjadi youtuber apakah karena 1. ingin menjadi terkenal 2. tempat berekspresi 3. media untuk mendapatkan penghasilan 4. tempat berbagi ilmu atau pengalaman 5. media promosi yang efektif 6. membangun jaringan baru 7. pribas mengatur waktu topik yang dibahas 8. potensi jangkauan global dan yang terakhir 9. video mudah ditemukan berangkat dari 9 poin tersebut teman-teman sehingga masing-masing youtuber melakukan caranya masing-masing untuk mencapai tujuannya teman-teman apa yang akan disampaikan berdasarkan pengalaman pribadi dan mengacu kepada pedoman komentar youtube untuk itu mau disikapi positifnya berikut berikut alasan youtuber pemula saling subscribe diantaranya menambah jumlah subscriber menurut mereka cara yang relatif lebih mudah dan cepat untuk membangun interaksi hubungan emosional agar lebih akrab mungkin juga sebuah komitmen dari antar mereka ataupun konsekuensi antar mereka secara umum gurusnya mencapai status monetisasi teman-teman setelah kita tahu alasannya mari kita cari tahu bagaimana caranya banyak cara teknis teman-teman namun izinkan saya meringkas menjadi dua yang pertama melakukan subscribe secara acak yang menurutnya akan membalas di subscribe balik ke channel mereka yang kedua melakukan subscribe untuk channel yang pernah berkunjung ke channel mereka dan channel tersebut telah memberikan komentar like serta telah memberikan subscribe ke channel mereka ataupun yang belum disubscribe oleh mereka pada perkembangan dan pencapaian awal cukup mengembirakan diantaranya 1. semua berjalan normal seperti harapan bersama tidak ada sesuatu efek apapun yang bersifat saling merugikan justru cenderung berpotensi saling perkembang dengan nyaman mudah dari sisi peningkatan jumlah subscribersnya yang kedua subscribers akan terus saling bertambah relatif seiring dengan kuantitas saling subscribe tersebut yang ketiga pada fase tertentu ini situasi yang saling membuat semakin nyaman sehingga masing-masing lebih bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya yang keempat aktivitas ini terus berjalan tanpa terhambat oleh kualitas konten dan seterusnya sebab konten apapun pasti akan saling ditonton diberi komentar like bahkan di share oleh antar mereka dalam upaya mengembangkan strategi terkait dengan upaya peningkatan jumlah subscribersnya apakah cara saling subscribe itu salah jawabannya bukan salah benar teman-teman ya namun mari kita lebih lanjut apa sih dampaknya ketika kita melakukan itu semua salah satu contohnya tidak semua teman-teman kita berkomitmen seperti itu dampak berikutnya tentu sebagai kreator pemula dengan cara tersebut kita lepas kontrol terhadap kualitas videonya kenapa alasannya karena yang melakukan subscribe yang melakukan nonton bukan karena benar-benar menyukai videonya dampak yang paling umum adalah saling mematikan kreativitas kita sendiri sebagai kreator di youtube bagaimana dengan perkembangan selanjutnya pada gilirannya akan memahami dengan baik bahwa kreator youtube banyak proses yang akan dialaminya diantaranya pertama dari hal yang dipaparkan seiring dengan proses perjalanan sebagai seorang youtuber pemula tentu secara otomatis akan lebih memahami bahwa saling subscribe hanya terbatas pada tujuan peningkatan jumlah subscribers bukan untuk yang lainnya kenapa ketika intensitas saling subscribe terhenti atau terhenti maka berhenti atau terhenti pula terhadap peningkatan jumlah subscribers teman-teman mari kita efektifkan waktu kita untuk membuat konten-konten video yang disukai yang bermanfaat yang diharapkan oleh penonton-penonton yang ada di channel kita tidak perlu mengejar jumlah subscribers jumlah subscribers otomatis bertambah seiring dengan peningkatan kualitas konten-konten video kita untuk memenuhi kebutuhan penonton yang ada di channel kita pertanyaannya bagaimana caranya coba teman-teman diingat kembali dari 9 poin tersebut kecenderungan poin mana yang teman-teman sukai berangkat dari hobi teman-teman kebiasaan profesi pengalaman ini akan membuat teman-teman lebih enjoy umumnya ketika harus 100% untuk meninggalkan kebiasaan saling subscribe tentu konsekuensinya kita akan kembali ke titik 0 salah satu solusinya istirahatlah secukupnya sambil mendapatkan mencari ide-ide kreatif salah satu wujudnya contoh tidak perlu buru-buru upload lebih baik koreksi atau evaluasi setelahnya untuk memastikan segala sesuatunya sebelum di-upload fokuslah pada batasan topik tertentu atau materi tertentu yang masih terkait dengan tema channel tidak perlu melebar kemana-mana kenapa karena masih dalam rangka memperbaiki channel yang telah terlanjur rusak yang tanpa disadari sebelumnya tetaplah berkarya teman-teman sebisanya semampunya tidak perlu merasa terbebani manfaatkan dan optimalkan seluruh fitur-fitur yang telah disediakan oleh sistem youtube tidak perlu silau dengan plexing-plexing yang sebenarnya kreator itu sendiri belum tentu telah melakukannya cara mereka untuk mencapai kesuksesan seperti sekarang ini yang perlu teman-teman lakukan mari kita cari cara terus belajar cari referensi yang realistis masuk akal dan memberi inspirasi selamat menikmati